Longsor terjadi di desa Delopo, kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Tanah setinggi 7 meter dengan lebar 6 meter longsor, hingga material longsor menutupi seluruh jalan. Akibatnya warga yang hendak menuju kecamatan dan kota Nganjuk harus berputar arah sekitar 10 kilometer, karena jalan tak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Menurut Johansa perangkat desa setempat, bencana alam tersebut bermula saat terjadi hujan deras pada Senin sore, hingga pelengsengan yang tergerus air tak mampu menahan hingga longsor. Warga dibantu oleh BPBD, Polisi, TNI, dan Tagana melakukan evakuasi terhadap material longsoran. Warga berharap pemerintah segera kembali membangun dan memasang bronjong agar kuat menahan gerusan air. Ahmad Syarwani, CTV Sampai jumpa di video selanjutnya.